Sepanjang tahun 2018 lalu, sedikitnya terdapat 22 ASN di lingkup pemerintahan Kabupaten Batahari yang saat ini sudah pindah tugas ke luar daerah. Alasan ASN yang pindah tugas ini dilatar belakangi dengan alasan penyegaran serta ikut anggota keluarganya yang pindah domisili. Pulauan ASN yang sudah menjalani masa dinasnya di luar daerah ini, mayoritas berasal dari 14 orang tenaga teknis dan sisanya 4 orang tenaga kesehatan serta tenaga guru 4 orang. Namun demikian, PMK mengklaim permindahan ini tidak menjadi kekhawatiran meski jumlah ASN saat ini kembali terjadi kekurangan. Hal ini mengingat pada tahun lalu, juga terdapat 21 ASN dari luar daerah yang resmi pindah dan bertugas di lingkup pemerintahan Kabupaten Batahari. Nanti juga akan ada pertimbangan teknis dari baik itu antar daerah, pertimbangan daerah kita untuk menerima, baik itu rotasi-rotasi di internal, pertimbangan teknis dari saturn kerja perangkat daerahnya. Kondisi tahun 2018, jumlah ASN PNS kita yang keluar ke Kabupaten lain atau ke provinsi itu berjumlah... Pirdana Atrium, Jambi TV